Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama saya Hanafi dari channel Rumah Jogja Kali ini kita akan mereview sebuah rumah baru siap unik Yang lokasinya ada di daerah Jalan Kudian, kilometer delapan Dekat dengan SMA Negeri 1 Kudian Rumah ini baru aja jadi bulan November 2022 kemarin Tipe 90 dengan luas tanah 90 Dua lantai hadap utara Tiga kamar tidur, dua kamar mandi harga Rp. 900 juta Untuk akses jalan di depan rumah cukup lebar Ini 5 meter Puffing block Dari Musola sangat dekat Sekitar 50 meter saja Rumah ini hadap utara Kemudian untuk akses jalan yang di sebelah barat rumah Ini akses jalannya asfal Lebar 6 meter untuk akses jalannya Kemudian yang menarik dari rumah ini adalah Kita bisa lihat view persawahan seperti ini Untuk jalan ini ke utara Nanti ketemu dengan jalan Kudian KM8 Jadi rumah ini berada di lingkungan yang masih asri Di perdisaan View persawahan Udara masih sejuk Dan juga segar Kemudian untuk air Menggunakan air sumur yang cernih Karena berada di daerah Kudian Ini carpet di sebelah kanan Kemudian di sebelah kiri ini pagar permanen Menggunakan beton Dan dihias Menggunakan roaster Dicat warna orange Di rumah ini sudah disiapkan untuk tempat sampah Di sebelah kiri kotak ini Ini adalah tempat sampah Ini tinggal dibuka saja Nanti untuk petugas sampahnya Tidak perlu masuk ke area rumah Ataupun tidak perlu bikin tempat sampah Di depan rumah yang kadang Mengurangi dari keindahan rumah tersebut Ini untuk karpotnya Muat satu mobil Dan Tiga motor Karpot menggunakan Rabat beton Ataupun semen Karpot lebih tinggi dari jalan Jadi saat ada air hujan Dan di karpot ini Bisa langsung ke area jalan Sudah disediakan Keran air Di sebelah sini Bisa untuk menyiram tanaman Ataupun untuk Mencuci motor dan mobil Ini jendela dari kamar tidur Yang di bawah Kemudian ini pintu utama Sudah banyak hiasan Berubah batu alam Dan di bagian depan Ada taman Ini taman Sudah ditanamin Perumput gajah mini Kemudian di sebelah Taman ini ada Seperti parit ini Ini bisa untuk menaruh pager Nantinya Apabila menggunakan pager Dan ini yang tempat Sampah tadi Yang sebelah kiri Untuk kusen jendela Di rumah ini Menggunakan aluminium Ini ada lampu taman Di bawah Kemudian di atas Juga ada Ini batu alam Warna hitam Dan juga warna krem Untuk spesifikasinya Tembok Menggunakan Gata merah Kemudian untuk Atap Genteng beton Untuk rangka atap Bajaringan Dan lantai Di rumah ini Menggunakan Granit 60x60 Listrik 2200 Jadi untuk Akses Masuk ke dalam rumah ini Satu akses Yaitu lewat pintu utama ini Untuk Kusen Ataupun Daun pintu Menggunakan Panel kayu Dari pabrikan Jadi untuk Semua Pintu kamar Menggunakan Panel kayu Pabrikan Seperti ini Warna putih Di lantai satu ini Ada satu buah Kamar tidur Kemudian Taman Tangga Satu kamar mandi Dan Dapur Kemudian Di bagian depan Ada ruang tamu Dan ruang keluarga Yang jadi Satu Ini untuk Dapurnya Berbentuk L Kemudian Ini yang Ruang tamu Dan juga Ruang keluarga Kemudian Untuk kamar tidur Yang Dua dan tiga Ada di Lantai dua Dan Satu kamar mandi Di atas Kemudian Ada ruang Cuci jamur Juga Di atas Ini ruang keluarga Dan ruang tamu Jadi satu Ini jendela Ada utara Kemudian Untuk plafon Gipsum board Yang Rata air Lampu Dan light Untuk Cat Di rumah ini Didominasi warna terang Yaitu Abu-abu Dan warna putih Akesoris pln Menggunakan Broko Baik kita Langsung saja Masuk ke Kamar tidur Yang pertama Ini adalah Kamar tidur Pertama Ada di Lantai satu Jadi ini adalah Satu-satunya Kamar tidur Yang ada Di Lantai satu Di kamar tidur Ini ada Jendela Yang hadap Utara Dan juga Hadap Selatan Masing-masing Tiga buah Jendela Jadi sangat Terang Di kamar tidur Ini Untuk View yang Hadap Selatan Kita Lihat Pertamanan Dan Di atas Jendela Ada Stop kontak Bisa untuk Pemasangan AC Ini jendela Ini yang Sebelah kanan Dan kiri Jendela mati Yang tengah Bisa kita Buka Seperti ini Jadi Sirkulasi Udara Di kamar tidur Ini Sangat Bagus Untuk Bagian bawah Ini Stop kontak Dan Saklar Lampu Kemudian Ini Jendela Yang Hadap Utara Untuk Bukanya Seperti ini Yang tengah Yang Selamping Kiri Dan juga Kanan Ini Jendela Mati Juga Bukanya Sangat Terang Di Kamar Ini Saat Siang Hari Kita Tidak Perlu Menyalakan Lampu Di Siang Hari Ini Adalah Tangga Menuju Ke Lantai Atas Kemudian Ini Untuk Area Taman Di Belakang Rumah Untuk Pintunya Menggunakan Aluminium Dan Kaca Jadi Menggunakan Pintu Kaca Dengan Kusen Aluminium Seperti ini Taman Sudah Tumbuh Subur Rumput Kejam Ini Dan Di Sebelah Kiri Ada Sumur Ini Adalah Sumur Dan Popa Air Ada Kran Di Area Taman Ini Bisa Difusikan Untuk Area Santai Juga Karena Untuk Area Jemur Pakaian Ada Di Lantai Dua Ini Seperti Ini Untuk Taman Ini Tempor Di Plaster Dengan Finishing Garis Garis Kemudian Ini Adalah Area Dapur Dapur Berbentuk Berbentuk L Untuk Tempat Kompor Dan Juga Tempat Cuci Piring Ini Tempat Cuci Piring Di Sebelah Timur Dan Tempat Kompor Di Sebelah Utara Untuk Keramik Dapurnya Ini Menggunakan Granit 60x60 Yang Sama Dengan Lantai Ini Di Bawah Dapur Dipikir Lebih Tinggi Daripada Lantai Jadi Saat Pemasangan Kitchen Set Lebih Mudah Dan Juga Tidak Mudah Terkena Kotoran Dari Lantai Kemudian Di Bawah Tangga Itu Ada Space Untuk Mencuci Ataupun Menaruh Mesin Cuci Ini Sudah Disediakan Setap Kontak Dan Ini Untuk Saluran Air Ini Tinggal Dikasih Keran Air Apabila Anda Ingin Menggunakan Area Bawah Tangga Ini Untuk Mencuci Nah Ini Sudah Ada Saluran Pembuangan Airnya Ini Untuk Lantai Satu Kemudian Untuk Kamar Mandi Ada Di Samping Bawah Tangga Pintu Aluminium Warna Putih Di Atas Pintu Ada Delapan Buah Loster Untuk Closet Menggunakan Closet Duduk Ini Keramik Warna Coklat Ini Kasar Kemudian Dinding Keramik Warna Putih Ini Sower Dan Juga Kran Kemudian Sudah Ada Instalasi Water Heater Disini Ini Bisa Untuk Pasang Water Heater Stop Botak Sudah Ada Exhaust Van Juga Di Kamar Mandi Ini Untuk Tinggi Dinding Keramik Karmandi 2 Meter Nah Seperti Ini Gambaran Dari Lantai Satu Satu Buah Kamar Tidur Taman Dapur Kamar Mandi Satu Ruang Tamu Ruang Keluarga Kemudian Untuk Akses Kelujuk Ke Lantai 2 Tangganya Seperti Ini Tangga Semi Permanen Ini Menggunakan Besi Yang Warna Hitam Ini Besi Kemudian Yang Coklat Ini Kayu Jati Tangga Berbentuk U Ini Kita Sampai Di Lantai 2 Untuk Pegangan Tangganya Juga Menggunakan Kayu Jati Di Lantai 2 Ini Ada 2 Kamar Tidur Satu Kamar Mandi Ruang Keluarga Dan Area Menjemur Ataupun Area Bersantai Ini Yang Kiri Ini Kamar Tidur Tengah Kawar Mandi Kemudian Yang Kanan Ini Kamar Tidur Kemudian Ini Area Ruang Keluarga Di Sebelah Kanannya Ini Area Menjemur Ataupun Juga Untuk Bersantai Juga Bisa Ini Balkon Di Lantai 2 Sudah Dikeramik Kemudian Ini Saluran Air Hujan Yang Pojok Kanan Ini Ada Peralan Dari Atas Dari Talang Di Atas Ini Disediakan Gran Air Ini Untuk Saluran Pembuangan Air Hujannya Di Sebelah Kiri Ini Ini Bisa Difusikan Untuk Area Menjemur Ataupun Mencuci Juga Bisa Karena Sudah Dakaran Air Ataupun Area Bersantai Kemudian Untuk Viewnya Dari Atas Seperti Ini Sudah Banyak Penduduk Perumahan Ataupun Perkampungan Di Daerah Sidokarto Kudian Sleman Yogyakarta Untuk Tandon Air Ada Di Atas Ini Tandon Air Warna Piru Tadi Untuk Kelantai Semua Di Rumah Ini Menggunakan Granit 60x60 Tembok Bagian Bawah Ada Plint Ukuran 10x60 Ini Kamar Tidur Yang Kedua Ada Dua Buah Jendela Hadap Utara Di Atas Jendela Ada Stop Contact Bisa Untuk Pasang AC Kemudian Untuk Lampu Menggunakan Don't Light Dari Jendela Ini Kita Di Depan Rumah Di Sebelah Kiri Kita Bisa Melihat Persawahan Namun Untuk Gunung Berapi Tertutup Sama Rumah Di Sebelah Kanan Karena Untuk View Gunung Berapi Adalah Di Sebelah Utara Agak Ke Timur Ataupun Arah Timur Laut Ini Kamar Tidur Yang Kedua Untuk Setiap Kamar Tidur Ada Satu Stop Kontak Di Bawah Dan Satu Stop Kontak Di Atas Kemudian Satu Buah Sakrar Lampu Kemudian Ini Adalah Kamar Mandi Luar Di Di Lantai Dua Ini Untuk Motif Keramik Sama Dengan Yang Di Lantai Satu Ini Sudah Ada Saluran Water Heater Juga Ini Kran Air Dan Sower Kemudian Untuk Kloset Juga Menggunakan Kloset Duduk Ini Motif Keramik Yang Lantai Juga Sama Dengan Yang Di Bawah Tadi Kemudian Ini Adalah Kamar Tidur Yang Ketiga Di Rumah Ini Untuk Kamar Tidur Ini Jendela Juga Ada Di Sebelah Utara Dan Sebelah Selatan Jadi Sangat Terang Di Kamar Tidur Ini Setelah Kuntak Di Atas Satu Kemudian Di Bawah Satu Dan Satu Sakrar Lampu Dari Kamar Tidur Ini Kita Bisa Melihat View Persawahan Yang Hijauan Sangat Bagus Sangat Segar Ini Seperti Ini Viewnya Ini Rumahnya Bukan Tusuk Sate Karena Kalau Tusuk Sate Ini Kelihatan Jalan Yang Di Sebelah Utara Sate Di 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 Sini Kita Bisa Melihat View Depan Rumah Juga Untuk Jendela Dibuka Seperti Ini Sama Dengan Yang Lantai Satu Tadi Kemudian Yang Di Sebelah Selatan Jendelanya Ada Tiga Ini Untuk Cara Bukanya Sama Juga Dengan Kamar Tidur Pertama Tadi Jadi Sangat Sejuk Di Kamar Tidur Lantai Dua Ini Ada Lima Buah Jendela Di Kamar Tidur Kemudian Untuk Keluarga Disini Juga Cukup Luas Bisa Menaruh TV Kemudian Kursi Dan Meja Di Area Sini Kemudian Disamping Tangga Ini Ada Jendela Kaca Menggunakan Pusan Aluminium Jadi Untuk Sirkulasi Udara Di Rumah Ini Sangat Bagus Baik Teman Teman Demikian Review Kita Hari Ini Dari Rumah Di Daerah Sidokarto Kudian Sleman Yogyakarta Apabila Ada Yang Ingin Ditanyakan Bisa Hubungi Kami Melalui WA Terima Kasih Sudah Menonton Video Kami Dan Sampai Coba Di Video Selanjutnya Terima 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 Tauf Tauf Tauf